Manusia modern memiliki idolanya sendiri, misalnya humanisme sekuler, menyembah diri sendiri, misalnya juga ketamakan, menyembah uang. Ketika manusia berhenti bersyukur kepada Tuhan dan menghargai ciptaan diatasnya, maka Tuhan menjadi marah ataupun menjadi murka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebab dia sendiri sudah menyatakannya kepada manusia. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya. Dengan demikian, kita mengerti hal-hal tentang dia yang tidak bisa dilihat mata, yaitu keilahiannya dan kuasanya yang kekal. Jadi tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. Namun, meskipun mereka mengetahui tentang dia, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya, mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh, sehingga pikiran mereka penuh dengan kegelapan. Mereka mengaku bijaksana, tetapi kenyataannya bodoh. Mereka menolak untuk memuliakan Allah yang kekal. Sebaliknya, mereka malah menyembah patung-patung berhalah yang mereka buat sendiri dalam bentuk makhluk yang bisa mati, Seperti manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, dan binatang-binatang menjalar. Oleh karena itu, Allah lepas tangan dan membiarkan mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan mereka yang jahat. Akibatnya, mereka saling menajiskan tubuh mereka dengan melakukan berbagai perbuatan memalukan. Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar tentang Allah, mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Daripada menyembah dan melayani dia yang menciptakan segala sesuatu, mereka lebih memilih untuk menyembah ciptaannya. Padahal hanya dialah yang layak dipuji dan dipuji untuk selama-lamanya. Amin. Nah, karena manusia bersikap seperti itu, maka Allah membiarkan mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan mereka yang memalukan. Contohnya, ada perempuan-perempuan yang bersetubuh dengan sesama perempuan. Padahal perbuatan itu tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan laki-laki. Mereka mulai bosan pada persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan ingin melakukan hal-hal yang memalukan, yaitu bersetubuh dengan sesama laki-laki. Karena itu, mereka menerima hukuman Allah dalam diri mereka sesuai dengan cara hidup mereka yang memalukan itu. Ternyata manusia merasa tidak perlu lagi mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah lepas tangan dan membiarkan mereka diperbudak oleh pikiran mereka yang sia-sia. Sehingga manusia semakin melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Hati mereka dikuasai oleh segala macam dosa seperti berbagai perbuatan cabul, pikiran jahat, kebencian, dan keserakahan. Pikiran mereka penuh dengan iri hati, ingin membunuh, berkelahi, menipu, menyimpan dendam, memfitnah orang lain, dan saling menjelekan. Mereka benci kepada Allah, mereka juga kasar, congkak, menyombongkan diri, dan pintar memikirkan cara-cara baru untuk berbuat jahat. Mereka durhaka kepada orang tua, keras kepala, suka ingkar janji, masa bodoh terhadap orang lain, tidak mau memaafkan, dan tidak punya belas kasihan. Mereka sudah tahu hukum Taurat yang mengatakan bahwa orang yang hidup seperti itu pantas dihukum mati. Tetapi mereka terus saja hidup dalam kejahatan dan memuji orang lain yang juga melakukan kejahatan. Sampai sebegian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-32. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci berbicara tentang hari murka Allah yang akan datang mengungkapkan penghakiman Allah yang benar. Hari penghakiman terhadap orang-orang fasik, di mana kepenuhan murka Allah yang benar dinyatakan. Kitab suci juga berbicara tentang bagaimana murka Allah telah datang terungkap dari surga terhadap semua kefasikan dan ketidakbenaran manusia. Di mana rasa murka Allah yang benar dimanifestasikan. Mengapa Tuhan memanifestasikan pencicipan murkanya ini? Bagaimana dia mengungkapkan kemarahannya yang benar bahkan sekarang jauh sebelum hari penghakiman? Teks yang kita baca dari Roma 1 ayat 18 hingga ayat 32 memberikan jawabannya. Yang pertama, mengapa Allah menyatakan murkanya? Pertama, kita perhatikan karena manusia menahan kebenaran yang diungkapkan Allah. Dengan menekan kebenaran dalam ketidakbenaran. Menolak apa yang benar, membenarkan apa yang durhaka dan tidak benar. Dengan menolak apa yang telah diwahyukan Tuhan. Tentang hal-hal yang Tuhan wujudkan dalam diri manusia itu sendiri. Misalnya, kecerdasan dan kepribadian manusia menyiratkan hal-hal yang sama dengan penciptanya. Misalnya, perasaan manusia yang seharusnya menyiratkan tentang pencipta yang sejati. Hal-hal Allah yang dimanifestasikan dalam ciptaan di sekelilingnya. Atribut Tuhan yang tidak terlihat. Terlihat dan dipahami oleh hal-hal yang terlihat. Misalnya, desain dan keteraturan alam semesta menyiratkan kekuatan dan ketuhanan yang kekal. Ketika manusia gagal mendengarkan keindahan dan rencangan alam semesta yang menyatakan Tuhan ada. Akhirnya, Tuhan marah ketika manusia tidak menyembah dia sebagaimana seharusnya. Karena manusia tidak bersyukur dan bodoh. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka mengenalnya, namun gagal memuliakan dia sebagai Tuhan. Menjadi sia-sia dalam pikiran mereka dan bodoh dalam hati mereka. Akibat tidak memuliakan Tuhan, mengarah ke penyembahan berhala. Penyembahan kepada ciptaan bukan menyembah pencipta. Misalnya, membuat Tuhan menjadi gambar mereka sendiri. Misalnya, membuat Tuhan menjadi gambar benda bernyawa lainnya. Manusia modern memiliki idolanya sendiri. Misalnya, humanisme sekuler menyembah diri sendiri. Misalnya, juga ketamakan menyembah uang. Ketika manusia berhenti bersyukur kepada Tuhan dan menghargai ciptaan diatasnya. Maka, Tuhan menjadi marah ataupun menjadi murka. Murka Allah pada hari terakhir akan melibatkan akhir yang berapi-api. Namun, seperti pencuri yang datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Begitulah hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dia akan datang secara tiba-tiba. Tingkap-tingkat langit dan bumi-bumi ini akan lenyap dengan bunyi yang dasyat. Benda-benda langit akan lebur karena panas yang hebat. Dan segala buatan manusia di bumi akan hangus, terbakar. Murka Tuhan yang diungkapkan hari ini lebih halus, tetapi tetap mengerikan. Yang kedua, bagaimana Allah menyatakan murkanya? Dia menyerahkan manusia pada kenajisan moral. Tuhan menyerahkan mereka. Memakai kata paradidomi. Idam Roma 1 ayat 24a. Tidak ada api dari surga yang menyerang mereka. Tetapi hanya meninggalkan manusia untuk keinginannya sendiri. Untuk kenajisan moral yang mereka perbuat dengan sesuka hati mereka. Dalam nafsu hati mereka kemanapun ada hati yang jahat. Menuntun mereka. Mencelah tubuh mereka diantara mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka menukar kebenaran Tuhan dengan kebohongan. Menyembah dan melayani apa yang diciptakan. Melainkan dia yang adalah pencipta dan layak diberkati selamanya itu tidak mereka sembah. Dia menyerahkan manusia pada nafsu kejinya. Sekali lagi Tuhan menyerahkan mereka memakai kata paradidomi di dalam Roma 1 ayat 26a. Tidak ada kilat dari surga yang menyambar seseorang. Tapi hanya meninggalkan manusia untuk nafsu kejinya. Contohnya adalah begitu maraknya kasus LGBT yang ada di dunia sekarang ini. Laki-laki mengganti relasi alami mereka untuk apa yang bertetangan dengan kodratnya. Menggunakan tubuh yang dirancang untuk prokreasi dengan cara yang tidak menghasilkan keturunan. Contoh kasus homoseksualitas yang marak di mana-mana. Laki-laki meninggalkan relasi alaminya dengan perempuan untuk berkembang biak. Untuk menghindari percabulan. Mereka membakar nafsu mereka satu sama lain. Mereka melakukannya dengan sesama laki-laki apa yang memalukan. Mereka menerima sendiri hukuman dari kesalahan mereka yang seharusnya. Dia menyerahkan manusia pada pikiran yang rendah dan tidak benar. Sekali lagi Tuhan menyerahkan mereka dengan kata paradidomi. Roma 1 ayat 28. Karena mereka tidak suka mempertahankan Tuhan dalam pengetahuan mereka. Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran yang rendah untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas mereka lakukan. Hasil dari menyerahkan dipenuhi dengan semua ketidakbenaran. Kejahatan, ketamakan, kedengkian, kecemburuan, pembunuhan, perselisihan, penipuan, pikiran jahat, Pembisik, penggunjing, pembenci Tuhan, keras, sombong, membual, penemu hal-hal jahat, durhaka kepada orang tua. Tidak bijaksana, tidak dapat dipercaya, tidak penyayang, tidak pemaaf. Mereka tahu penghakiman Allah yang adil, bahwa mereka yang pantas dihukum mati. Namun mereka masih melakukannya dan mereka menyetujui mereka yang melakukannya. Sebagai kesimpulan, murka Tuhan dimanifestasikan hari ini hanya dengan membiarkan manusia menempuh jalannya sendiri. Mengikuti keinginan hatinya, mengikuti hawa nafsunya, tersandung dalam ketidaktahuan, buta untuk meningkatkan derajat kebejatan. Rahmat Tuhan dimanifestasikan hari ini bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Bersedia mengakui wahyunya yang diberikan melalui penciptaan, terlebih lagi yang diberikan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Bersedia untuk bersyukur kepadanya dengan sikap bersyukur, menunjukkan rasa bersyukur melalui pertobatan. Apakah kita bersyukur? Apakah kita menunjukkannya dengan cara yang berbalik dari dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan? Jika tidak, kita memiliki setiap alasan untuk takut akan murka Tuhan. Bukan hanya pada hari penghakiman, tetapi konsekuensi dalam kehidupan Tuhan ini hanya menyerahkan kita pada keinginan kita sendiri. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya refleksi sahabat Biblika pada hari ini tentang murka Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa mungkin pada saat ini, murka Tuhan tidak akan sedasyat pada hari penghakiman karena belum tiba waktunya. Tetapi sesungguhnya inilah waktu hari pertobatan itu. Biarlah setiap diri kita boleh menyadari dan boleh melihat, bahkan kita juga boleh menuntun sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang masih tersesat untuk kembali kepada jalannya. Sehingga mereka tidak menjadi seteru alam, melainkan boleh menjadi sekutu alam. Kiranya setiap diri kita yang sudah mendengarkan firmannya boleh memberikan respon yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.